Hai semua, selamat datang di channel saya, jumpa lagi kali ini saya akan unboxing Magikom Mito mereknya R7 Glue selain unboxing, saya juga akan review cara mengoperasikan Magikom Mito ini kapasitas untuk Magikomnya sendiri ini 2 liter bisa memanaskan selama 24 jam dan dia juga multifungsi dia juga bisa masak cepat, masak sup terutama yang saya suka dia bisa masak kek teman-teman nah sekarang kita buka aja ya nah disini ada kartu garansi dan buku cara mengoperasikan Magikomnya nah ini Magikomnya dia agak sedikit lebar ya teman-teman dari Magikom yang biasa ini cara bukanya dipencet yang disini dia kebuka ini ada pengukusnya disini dapat centong sayur dan centong nasi lalu ini stop kontaknya dan untuk takaran berasnya nah ini panci untuk masaknya, dia lumayan tebal ya teman-teman tebal banget malah aku bilang ini dari Magikom biasa nah ini bagian-bagian untuk memasaknya tombol-tombolnya nanti kita pelajari ya nah disini saya udah mulai mau menanak nasi nah ini udah saya colokin ya teman-teman nanti kondisinya seperti ini ini begitu dicolokin lampu yang merah sebelah kanan itu bergedip-gedip nah ini udah siap untuk masak ya teman-teman lalu disini saya udah cuci berasnya dan sudah saya beri air secukupnya sesuai dengan takaran beras saya lalu kita tutup nah sekarang kita coba mengubah tombol cook ini untuk pindah ke bawah ya teman-teman jadi teman-teman tuh cukup tekan tombol function ini nah seperti itu dipencet lagi dia akan turun ke bawah-ke bawah sampai ke kek kalau dipencet lagi dia akan pindah ke cook lagi tuh seperti itu kalau tombol present ini untuk waktunya untuk jam dan menit nah kita tekan sekali ini untuk jam tekan lagi untuk menitnya tinggal diatur aja ya nah tinggal normalin kita pencet ke cancel atau ke sini nah pencet itu dia balik normal lagi ininya ke cook dan ini siap untuk masak karena kita mau masak tinggal dipencet aja startnya nah ini tombol yang di tengahnya muter-muter ini sedang beroperasi masak ya teman-teman nah jika di magic.comnya ada tulisan seperti ini berarti dia waktu mundur siap untuk masak ya teman-teman nah ini waktu mundur untuk masak tinggal 1 menit lagi nanti dia akan berbunyi nah ini jika udah matang dia akan tulisannya oh seperti ini dan tombolnya akan pindah ke sebelah kiri yang tombolnya menjadi ore coba kita buka nih nasinya udah matang ya nah dalam pemanasan nanti hurufnya akan seperti ini artinya sudah memanaskan selama 1 jam nanti angka satunya itu akan berubah menjadi 2, 3, dan seterusnya tergantung berapa lama kita udah memanaskan nasinya ya teman-teman ini tempat pembuangan airnya dia akan di dalam ya teman-teman gak di luar seperti magic.com yang biasa nah dia akan mengalir ke samping-samping sini jika udah banyak tapi dia gak akan masuk ke dalam ke dalam apa ke dalam yang besi yang buat masaknya itu karena disini udah ada batasnya ya jadi biasanya kalau saya saya pakai tisu aja seperti ini biar dia gak terlalu banyak nah ini juga saya udah coba untuk masak kek hasilnya mantep banget ya pokoknya oke teman-teman ini reviewnya udah selesai ya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman dan bunda-bunda untuk membeli magic.com di rumah oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe see you